Jakalola, jilip 15. Andai kata Bok Hwasio tidak dikotori oleh dendam dan nafsu, kiranya dia akan mampu mencapai tingkat yang bahkan lebih tinggi daripada yang pernah dicapai oleh semua tokoh Syaulimpai karena memang pada dirinya terdapat bakat yang amat besar. Tian Tilosu baru sadar akan kehebatan bekas suhengnya ini sesudah pertandingan berjalan selama 50 juruslah terdesak hebat dan sinar tongkatnya selalu terbentur membalik oleh hawa pukulan lawan yang kuat sekali. Akan tetapi, bagi tokoh Syaulimpai ini, kiranya membela kebenaran merupakan tugas hidup dan merupakan pegangan sehingga dia tidak merasa gentar menghadapi apapun. Mati dalam membela kebenaran adalah mati bahagia. Lam mengerahkan tenaga dan memutar tongkatnya lebih cepat, berusaha sekuatnya untuk menghancurkan benteng hawa pukulan yang terus menghimpitnya itu. Dengan gerakan melingkar tongkatnya melepaskan diri dari tekanan ujung lengan baju, lalu dari samping dia mengirim tusukan ke arah lambung. Gerakan ini boleh dikatakan nekat karena dalam menyerang, dia membiarkan dirinya tidak terlindung. Jika lawannya membarungi dengan serangan balasan, walaupun tongkatnya akan mencapai sasaran dia sendiri tentu akan celaka. Bok Hweslo mengeluarkan dengus mengejeklah tidak mempergunakan kesempatan itu untuk balas menyerang, melainkan cepat sekali kedua ujung lengan baju dia sentakan ke samping dan pada lain saat tongkat itu sudah terlibat oleh ujung lengan baju, sedang ujung kedua menotok ke arah leher lawannya. Tianti Losu kaget luar biasa, mengerahkan tenaga untuk merenggut lepas tongkatnya. Namun hasilnya sia-sia, tongkatnya seperti sudah berakar dan tak dapat dicabut kembali. Sementara itu, ujung lengan baju kiri Bok Hweslo seperti seekor ular hidup sudah hamat dekat meluncur. Terpaksa sekali, untuk dapat menyelamatkan diri, Tianti Losu melepaskan tongkatnya dan melempar tubuh ke belakang sambil berguling adalah selamat dari totokan maut, tetapi tongkatnya telah dirampas lawan. Bok Hweslo tertawa pendek, tangannya lalu bergerak dan, tongkat itu amblas ke dalam tanah sampai tidak kelihatan lagi. Tianti Losu, terang kau bukanlah lawanku. Sekali lagi, cepatlah kau pergi dan jangan mengganggu ku lagi, aku akan maafkan kekurang ajaranmu untuk terakhir kali mengingat bahwa kau hanya menjalankan perintah. Nah, pergilah. Namun, mana Tianti Losu sudi mendengarkan kata-kata ini? Melarikan diri dari tugas hanya karena takut kalah atau mati adalah perbuatan pengecut dan akan mencemarkan nama baiknya dan terutama sekali, nama besar Syaulimpai. Mati dalam menunaikan tugas jauh lebih mulia daripada hidup sebagai pengecut yang mencemarkan nama baik Syaulimpai. Sekarang Bok Hweslo bekas suhengnya, menganjurkan dia menjadi pengkhianat atau pengecut. Tianti Losu menengadahkan mukanya ke atas, tertawa bergelak kemudian mengerahkan seluruh luekangnya dan di lain saat dia sudah menerjang maju dengan kepala yang mengepulkan uap di depan, menurut Bok Hwesyo. Inilah jurus mematikan yang berbahaya bagi lawan dan diri sendiri. Karena jurus seperti ini, yang menggunakan kepala untuk menghantam tubuh lawan, merupakan tantangan untuk mengadu tenaga terakhir untuk menentukan siapa akan menang dan siapa harus mati. Kalau dilakan, hal ini akan menunjukkan kelemahan yang diserang, tanda bahwa dia tidak berani menerima tantangan adun nyawa. Bagi seorang jagoan, apalagi seorang tokoh besar seperti Bok Hwesyo, tentu saja ini merupakan hal yang akan memalukan sekali. Huh, kau keras kepala E.J. Bok Hwesyo sambil berdiri tegak, perutnya yang gendut besar ditonjolkan ke depan. Bagaikan seekor lembu mengamuk, Tiantilo Su menyeruduk ke depan, kepalanya dia arahkan perut bekas suhengnya. Cap. Kepala Hwesyo itu bertemu dengan perut suhengnya dan menancap atau lebih tepat lagi amblas ke dalam ketika perut itu menggunakan tenaga menyedot. Hebatnya, tubuh Tiantilo Su lurus seperti sebatang kayu balok. Kedua tangannya bergerak hendak memukul atau mencengkeram, namun Bok Hwesyo yang sudah siap mendahuluinya, mengetuk kedua pundaknya. Terdengar suara tulang patah dan kedua lengan Tiantilo Su menjadi lemas seketika, tergantung pada kedua pundak yang sudah patah sambungan tulangnya. Bok Hwesyo masih meneruskan gerakan tangannya. Tiga kali dia mengetuk punggung Tiantilo Su dan tubuh yang tegak lurus itu menjadi lemas, tanda bahwa tenaganya lenyap. Adapun kepala tokoh Syao Limpai itu masih menancap di dalam perut Bok Hwesyo. Nah, pergilah seru Bok Hwesyo. Perutnya yang tadinya menyedot itu lalu dikembungkan dan, tubuh Tiantilo Su yang sudah lemas itu terlempar ke belakang sampai 5 meter lebih jauhnya, roboh di atas tanah dalam keadaan setengah duduk. Tiantilo Su maklum apa yang telah menimpa dirinya. Bok Hwesyo sudah melakukan tindakan yang amat kejam, bukan membunuhnya melainkan mematahkan tulang kedua pundak, tulang punggung dan menghancurkan saluran hawa sakti di punggung sehingga mulai saat itu dia tidak akan mungkin lagi memergunakan iwokang atau sinkang dan sudah menjadi seorang tapadaksa selama sisa hidupnya. Manusia keji katanya terengah-engah sambil menahan nyeri, akan tetapi sepasang matanya masih memandang tajam, bunuh saja aku sekalian. Huhuhuhu, Tiantilo Su. Kau benar-benar seorang yang tak kenal budi. Aku sengaja tidak membunuhmu agar kau dapat kembali ke Siaulimpai dan membuktikan bahwakah seorang yang setia dan dapat menunaikan tugas sampai batas kemampuan terakhir. Dan kau masih mengomel. Lempar saja dia ke dalam jurang kata Bowie Sianjen yang masih merasa penasaran dan marah karena tadi dia terbanting masuk ke dalam tanah oleh tokoh Siaulimpai itu. Hehehe, mana dia tanda seru. Seruan maharisi itu membuat Bok Hwesho dan Bowie Sianjen menengok. Baru sekarang mereka teringat akan diri gadis cucu aja pedang ketua Taisan Pai itu. Wah, dia melarikan diri. Hayo kejar, dia penting sekali harus kita tawan Bok Hwesho berseru. Ketiga orang kakek ini segera meloncat dan lenyap dari tempat itu mengejar Lisi, meninggalkan Tiantilosu yang hanya dapat memandang dengan hati mendongkola ditinggal dalam keadaan cacat, bersama mayat dua orang temannya, yaitu Sang Bitosu tokoh Kunlunpai dan Lengekcu tokoh Kongtongpai. Kemana kah perginya Lisi? Apakah betul dugaan Bok Hwesho tadi? Pada saat gadis ini melihat bahwa di antara para kakek sakti itu timbul pertengkaran, dia maklum bahwa kehadirannya di situ sangat berbahaya dan bahwa saat itu merupakan kesempatan baik sekali baginya. Diam-diam ia menyelinap pergi pada saat pertandingan pertama terjadi. Setelah menyelinap di antara pepohonan dia lalu berlari cepat sekali, sengaja mengambil jalan melalui hutan-hutan lebat. Sepuluh hari kemudian, Lisi yang kali ini berlari menuju ke timur tanpa disengaja tiba di sebuah kota. Di tempat ini barulah dia mendapat kenyataan dari keterangan yang dia dapat bahwa selama ini dia telah salah jalan dan tersesat amat jauh. Kota ini adalah Konggoan, sebuah kota di Provinsi Secuhan sebelah utara, cukup besar dan ramai, di lembah sungai Cialing. Karena ketika tiba di kota ini hari sudah menjelang senja, setelah mendapatkan keterangan itu Lisi lalu menyewa sebuah kamar di rumah penginapan yang kecil akan tetapi cukup bersih. Sehabis makan dia berjalan keluar dari kamarnya, terus ke depan rumah penginapan dengan maksud hendak keliling kota. Tiba-tiba ia mengangkat muka dan hatinya bergebar. Entah apa sebabnya, saat bertemu pandang dengan seorang pemuda yang kebetulan lewat di depannya, hatinya berdebar dan mukanya terasa panas. Lisi bingung dan heran sendiri. Pemuda itu tampan sekali, mukanya putih dan halus seperti muka wanita, alisnya hitam tebal. Pakainya sederhana saja akan tetapi tak menyembunyikan tubuhnya yang kuat dan tegap. Gerak-geriknya jelas membayangkan isi, yaitu bahwa orang muda ini tentu memiliki kepandayan. Agaknya yang kemasukan aliran stroomaneh bukan hanya Lisi karena pemuda itu yang tadinya berjalan dengan kepala menunduk, tiba-tiba saja mengangkat mukanya dan memandang Lisi, bahkan setelah lewat, beberapa kali dia masih menengok sehingga dua pasang mata bertemu dan sinarnya seakan-akan menembus jantung. Sejenak Lisi berdiri termenung, memeras otak dan mengingat-ingat di mana ia pernah bertemu dengan pemuda tadi dan mengapa dia menjadi tertarik seperti ini. Akan tetapi tetap saja dia tidak dapat ingat di mana dan bila dia pernah melihat wajah itu, wajah yang seakan-akan tidak asing baginya dan yang membuat darah di tubuhnya berdenyut lebih cepat dari biasanya. Akan tetapi setelah melihat betapa pemuda itu beberapa kali menengok memandangnya, timbul kemarahan di hati Lisi. Betapapun juga, pemuda itu amat kurang ajar, berani memandanginya seperti itu. Selain kurang ajar juga mencurigakan. Lisi cepat kembali memasuki kamarnya untuk mengambil pedangnya, dan tidak lama kemudian tubuhnya sudah berkelebatan di atas genteng yang mulai gelap dan langsung mengejar ke arah perginya pemuda tadi. Gerakannya cepat dan gesit sekali sehingga sebentar saja dia sudah melihat pemuda itu berjalan perlahan melalui jalan kecil yang gelap, kemudian terus keluar kota sebelah timur. Siapakah pemuda tampan itu? Bukan pemuda biasa. Pemuda itu adalah Kua Suan Bu, putera tunggal pendekar buta Kua Kun Hong. Sudah lama sekali kita meninggalkan pendekar buta dan anak istrinya. Setelah suami istri beserta putera mereka ini pindah kembali ke tempat lama, yaitu di Lyong Tau San, Suan Bu tidak begitu dimenjal lagi seperti ketika dia berada di Hoa San. Dia sangat tekun berlatih ilmu kepandayan di bawah bimbingan ayah bundanya, terutama sekali ayahnya. Pada suatu hari, masih pagi-pagi sekali seperti biasa, Suan Bu turun dari puncak Lyong Tau San dan pergi ke lereng sebelah kanan di mana terdapat jembatan tambang yang menghubungkan Lyong Tau San dengan dunia luarlah duduk di atas sebuah batu besar dan memandang ke timur. Sudah menjadi kesukaan Suan Bu untuk menanti munculnya matahari yang merah dan besar. Kadangkala dia memandang dengan hati penuh kerinduan, bukan rindu kepada matahari melainkan kepada dunia ramai. Bagi seorang pemuda seperti dia, tentu saja tinggal di puncak Lyong Tau San hanya bersama ayah bundanya, merupakan keadaan yang kadang-kadang menyiksanya, tersiksa oleh kesunyian dan rindu dengan keramaian dunia. Tentu saja Kua Kun Hang dan istrinya, Kue Eh Wi Kau, maklum dan dapat merasakan kesunyian hidup putera mereka, dan maklum pula betapa besar hasrat di hati Suan Bu untuk meninggalkan puncak itu dan merantau di dunia ramai. Akan tetapi, mereka selalu melarangnya dengan alasan bahwa tingkat kepandainya masih jauh dari cukup untuk dijadikan bekal merantau di dunia ramai karena di sana terdapat banyak sekali penjahat-penjahat yang berilmu tinggi. Selagi Suan Bu masih duduk termenung sambil menikmati bola merah besar yang mulai tampak muncul dari balik puncak sebelah timur, tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh sesosok bayangan manusia yang bergerak cepat meloncat ke sana kemari. Jelas bahwa orang itu datang mendaki puncak itu yang memang tidak mudah dilalui. Suan Bu tetap duduk tak bergerak, memandang penuh perhatian. Dari jarak sejauh itu, dan di dalam cuaca pagi yang masih remang-remang, dia tidak dapat mengenali siapa adanya orang yang datang ini. Terang bukanlah penduduk di sekitar pegunungan Liong Tau San, karena tidak ada penduduk gunung yang dapat bergerak secepat itu. Timbul kegembiraan di hati Suan Bu. Tentu seorang di antara anak murid Hoa San Pai. Siapa lagi kalau bukan orang Hoa San Pai yang datang berkunjung ini? Hatinya gembira karena semua anak murid Hoa San Pai telah dia kenal baik. Suan Bu melihat betapa orang itu meloncat ke atas jembatan tambang. Sesungguhnya bukanlah jembatan, melainkan sehelai tambang yang direntang dari seberang jurang dan untuk melalui jembatan ini, orang harus memiliki kepandayan dan gingkang. Sekali saja terpeleset, mulut jurang yang menganga lebar mengerikan telah menanti di bawah untuk menelan lenyap tubuh si penyeberang yang jatuh. Suan Bu dapat melihat betapa tambang itu bergoyang sedikit ketika orang tadi meloncat di atasnya dan kini berlari melalui tambang. Bergoyangnya tambang ini saja sudah cukup dijadikan ukuran oleh Suan Bu bahwa gingkang si pendatang ini belum begitu sempurna. Teringat dia betapa ibunya melatih gingkang dan tambang inilah yang dijadikan ukuran. Selama dia belum dapat berlari-lari di atas tambang tanpa menggoyangkan tambang itu sedikit pun juga, dia diharuskan terus berlatih. Tentu saja sekarang dia dapat berlari-lari di atas tambang itu tanpa menggoyangkan tambang itu sama sekali. Setelah orang itu datang mendekat, Suan Bu terheran-heran. Orang itu adalah seorang pemuda, sebaya dengannya. Seorang pemuda yang tampan, pakaiannya indah, pedang yang bersarung indah tergantung di pinggang, kepalanya ditutup sebuah topi lebar yang dihias sehelai bulu merak, membuat wajahnya tampak makin tampan. Yang membuat Suan Bu terheran-heran adalah bahwa dia sama sekali tidak mengenal orang ini. Orang ini bukanlah anak murid Hoa San Pai. Dia cepat berdiri dan menghadang di situ. Sesudah melompat keseberang setelah melalui jembatan tambang, pemuda itu melihat Suan Bu dan cepat dia menghampiri. Wajahnya yang tampan itu berseri dan mulutnya tersenyum. Cepat dia mengangkat kedua tangan memberi salam sambil berkata, Kalau tidak salah dugaanku, saudara ini adalah Kua Suan Bu, putra dari Paman Kua Kun Hong, bukan? Kening Suan Bu berkerut dan dia menjadi makin curiga. Akan tetapi dengan hati tabah ga menjawab, dugaanmu betul. Siapakah engkau dan apa maksudmu mendaki puncak Liong Tau San? Pemuda itu tersenyum, tidak marah oleh sikap Suan Bu yang tidak manis. Aku Bun Hui dari Tai Goan, ayahku adalah sahabat baik ayahmu. Ayahmu siapakah? Si Bun. Apakah ada hubungannya dengan Bun La Sian Jin ketua Kulun Pai? Beliau adalah kakeku seru Bun Hui gembira. Ayahku adalah Jenderal Bun Wan yang bertugas di Tai Goan, dengan ayahmu terhitung sahabat baik. Suan Bu lalu mengangguk-angguk. Tahulah dia sekarang siapa adanya pemuda tampan berpakaian indah dan mewah tetapi sikapnya ramah dan sederhana ini. Tentu saja dia telah banyak mendengar tentang tokoh-tokoh di dunia kengok dari ayah bundanya, baik tokoh-tokoh yang tergolong kawan maupun yang tergolong lawan. Juga sudah seringkali ayah bundanya menyebut-nyebut nama keluarga Bun dari Kulun Pai, malah dia pun tahu bahwa ibu dari pemuda ini masih terhitung bibinya sendiri karena ibu pemuda ini adalah adik angkat ibunya. Jadi mereka berdua masih dapat disebut saudara misan. Dia segera menjurah dan berkata, maafkan penyambutanku yang kaku karena aku tidak tahu sebelumnya. Kiranya saudara adalah putranya Paman Bunwan. Betul dugaanmu, aku adalah kuas Wonbu. Bolehkah aku mendengar urusan penting apa gerangan yang mendorong saudara datang ke sini jauh-jauh dari Taigoan? Kuharap saja tidak terjadi sesuatu yang buruk atas diri Paman berdua di Taigoan. Bunhui tersenyum, girang hatinya mendapat kenyataan bahwa ternyata Swonbu tidak sesombong tampaknya tadi. Gembira sekali hatiku dapat bertemu muka denganmu, adik Swonbu. Sudah lama aku mendengar akan dirimu dari ayah bundaku, dan aku tahu bahwa usia kita sebaya, hanya aku lebih tua beberapa bulan saja darimu. Jangankah khawatir, ayah bundaku dalam keadaan baik-baik saja. Kedatanganku ini diutus oleh ayah, selain untuk menyampaikan hormat kepada ayah bundamu, juga untuk memberi peringatan bahwa kini sudah mulai bermunculan musuh-musuh besar yang berusaha membalas dendam. Berubah wajah Swonbu yang tampan. Alisnya yang tebal hitam itu berkerut, matanya memancarkan sinar kemarahan. Hem, kakak Bunhui, berilah tahu kepadaku, siapa gerangan musuh-musuh yang berusaha untuk membalas dendam kepada ayah. Ayahku lebih mengetahui akan hal itu dan agaknya ayah telah mencatat secara lengkap dalam suratnya yang kubawa untuk ayahmu. Sejauh pengetahuanku, agaknya penghuni cincuatu yang telah mengumpulkan kekuatan untuk memusuhi ayahmu. Juga ada, orang dari Godisan. Melihat keraguan Bunhui, Swonbu makin tertarik. Siapakah dia, tuaku? Juga musuh besar ayah. Bunhui menelan ludah dan mengangguk. Beratlah hatinya untuk menyebut nama Siubi. Dia tidak ingin melihat Siubi bermusuhan dengan Liong Tau San, dan terlebih lagi dia tidak ingin dia melihat Siubi menjadi korban karena sudah pasti gadis itu akan menemui bencana kalau berani memusuhi pendekar buta. Ia datang dari Godisan di mana terdapat dua orang bekas musuh besar ayahmu, yaitu He Lo Jin serta muridnya, The Sun. Mereka ini memiliki kepandayan hebat dan agaknya tak akan mau berhenti sebelum dapat membalas kekalahan mereka belasan tahun yang lalu. Hem, dan penghuni cincuatu itu, siapakah? Sepanjang pengetahuanku, kini di sana menjadi sarang Ang Hwe apa yang dipimpin oleh ketua mereka yang berjuluk Ang Hwe Anionio. Juga ada bekas jagoan di Istana Selatan yang memiliki julukan Ang Moko, juga amat lihai biarpun tidak sehebat Ang Hwe Anionio kepandayannya. Masih banyak lagi teman-teman mereka yang tidak ku ketahui. Tuaku, di manakah letaknya cincuatu? Di mana pula tempat tinggalnya Ang Moko dan apakah orang-orang Godisan itu sudah turun gunung? Mereka berkumpul di mana sekarang? Bun Hwe memandang curiga. Adikku yang gagah, agaknya engkau bernahsu sekali ingin mengetahui tempat mereka, mau apakah kau? Tidak apa-apa, Tuaku. Bukankah lebih baik kalau mengetahui kedudukan dan keadaan lawan? Bun Hwe lalu memberitahu di mana letak cincuatu. Mungkin Ang Moko yang tidak tentu tempat tinggalnya itu pun kini sudah berada di cincuatu. Tentang orang-orang Godisan, aku sendiri tidak tahu pasti di mana mereka berada. Hanya, kabarnya sudah turun gunung. Benar-benar berat hati Bun Hwe untuk bicara mengenai Siubi, dan ini pula yang sangat menggelisahkan hatinya di dalam perjalanan itu karena dia merasa khawatir kalau-kalau ayahnya memberitahu perihal Siubi di dalam suratnya kepada pendekar buta. Tuaku, silakan kau naik ke puncak menghadap ayah dan ibu. Apabila mereka bertanya tentang aku, tolong katakan bahwa aku hendak turun gunung mencegah kutu-kutu busuk itu mengganggu ketenteraman Liong Tau San. Eh, haha, adik Suon Bu, jangan begitu, tak boleh tergesa-gesa dan berlaku semirono Bun Hwe berseru gugup. Namun Suon Bu tersenyum dan dagunya mengeras membayangkan kekerasan hatinya. Mengapa jangan? Bukankah lebih baik kita mendahului lawan supaya jangan memberi kesempatan kepada mereka untuk bergerak? Apakah artinya aku menjadi putera tunggal ayah ibu jika aku tidak becus membasmi musuh-musuh ayah dan ibu sehingga bangsat-bangsat itu tidak akan berani mengganggu orang tuaku? Selamat berpisah, tuaku dan terima kasih atas pemberitahuanmu. Bila mana selesai tugasku, aku pasti akan mampir di Taigoan untuk mengaturkan terima kasih kepada ayah bundamu. Bun Hwe menyesal bukan main mengapa dia tadi banyak bicara kepada pemuda yang beratak keras itu. Cepat-cepat dia mendaki ke atas puncak agar dapat memberitahu kepada paman serta bibinya sehingga mereka akan dapat mencegah Suon Bu turun gunung. Lah maklum bahwa Suon Bu tentu memiliki kepandayan yang tinggi, akan tetapi mana bisa pemuda ini menghadapi musuh-musuh tangguh itu jika hanya seorang diri. Baru Siubi, gadis remaja itu saja sudah demikian hebat kepandayannya, apalagi musuh-musuh lain yang lebih tua usianya. Ia juga sudah mendengar betapa Ang Hwe Anionio memiliki ilmu yang amat tinggi. Tergesa-gesa dia mendaki kuncak melalui tangga tambang. Pada saat dia tiba di depan pondok, dia melihat seorang lelaki berusia sebaya ayahnya sedang duduk di atas bangku menjemur diri di bawah sinar matahari pagi. Di sebelahnya duduk seorang wanita sebaya ibunya, lebih tua sedikit, cantik sekali, keduanya bercakap-cakap dengan sikap tenang. Meski sudah seringkali dia mendengar ayahnya menyanjung-nyanjung dan memuji-muji pendekar buta, namun Bun Hwe belum pernah bertemu muka dengan pendekar itu ataupun istrinya. Akan tetapi, melihat kesederhanaan mereka yang sekarang sedang duduk di depan pondok, dia dapat menduga bahwa mereka tentulah paman dan bibinya itu. Apalagi sekarang jelas kelihatan betapa sepasang mati laki-laki setengah tua itu tidak pernah berkedip dan ketika dia berjalan mendekat, tampak olehnya betapa kedua mati itu kosong tak berbiji. Sebatang tongkat kayu yang bersandar pada bangku laki-laki buta itu menarik perhatiannya. Diam-diam tengkuknya meremang sebab ia sering mendengar dari ayahnya tentang keampuhan tongkat itu yang telah merobohkan banyak tokoh besar dunia Kang Ou. Kini mereka berhenti bercakap-cakap dan menengok ke arahnya. Terkejut hati Bun Hwe pada waktu bertemu pandang dengan sepasang mati-nyonya itu. Alangkah tajam, penuhi bawah dan seakan-akan menembus langsung ke dalam dadanya. Seakan-akan mati-nyonya itu mewakili pula mati suaminya yang buta sehingga kekuatan pandangannya bagaikan pandangan mati dua orang digabung menjadi satu. Segera dia maju dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan mereka tanpa mempedulikan tanah yang agak basah oleh embon pagi dan mengotori celana pakaiannya yang indah. Bangunlah, Hwe Ji, anak Hwe, tak perlu kau terlalu sungkan. Lihat, pakaianmu kotor oleh tanah basah wanita itu, kue-ehwi kau, menegur Bun Hwe. Bun Hwe tercengang. Bagaimana nyonya itu dapat mengetahui bahwa dia adalah Bun Hwe? Selamanya baru kali ini dia bertemu muka dengan suami istri pendekar ini. Betul kata istriku, orang muda. Kau bangkit dan duduklah, mari kita bicara yang enak. Paman, Bibi, mohon ampun sebesarnya, saya telah berbicara dengan adik Suwon Budan. Pendekar buta kuakun hang tersenyum, menggerakan tangannya mencegah pemuda itu melanjutkan kata-katanya. Dan dia pergi turun gunung? Tidak apa, anakku. Memang sudah waktunya dia turun gunung dan menambah pengalaman. Lebih baikkah serahkan surat ayahmu kepada aku. Untuk kedua kalinya Bun Hwe tercengang. Bagaimana suami istri itu dapat mengetahui semuanya? Dapat tahu bahwa dia datang membawa surat ayahnya, tahu pula tentang perginya Suwon Budan turun gunung dan tahu bahwa dia itu Bun Hwe padahal baru kali ini bertemu muka. Satu-satunya jawaban yang menerangkan keandahan ini hanyalah bahwa suami istri ini tentu tadi sudah melihat kedatangannya dan mendengar percakapannya dengan Suwon Bu, tanpa dia sendiri mengetahui akan kehadiran mereka. Ini saja sudah membuktikan kelihayaan mereka. La segera mengambil surat ayahnya dan menyerahkannya kepada Kua Kun Hong. Tak enak hatinya, sebab bagaimana dia dapat menyerahkan surat kepada seorang yang buta kedua matanya. Untuk memberitahu bahwa surat sudah dia keluarkan, bibirnya lantas bergerak hendak bicara agar paman yang buta itu dapat mengetahui. Tapi sebelum dia membuka mulut, Kun Hong sudah menggerakan tangannya menerima surat itu dengan gerakan sewajarnya seperti seorang yang tidak buta. Seakan-akan dia betul-betul melihat surat itu dan menerimanya tanpa ragu-ragu lagi. Tentu saja Bun Hwe menjadi kaget setengah mati dan mulailah dia meragukan kebutaan Kua Kun Hong. Akan tetapi keraguannya lenyap ketika Kun Hong menyerahkan surat itu kepada istrinya untuk dibaca. Dengan suaranya yang halus dan merdukweehwi kau membaca surat itu yang isinya hampir sama dengan apa yang telah diceritakan Bun Hwe kepada Suon Bu tadi, hanya bedanya bahwa di dalam surat itu juga disebut nama Siubi sebagai seorang musuh besar yang mengancam hendak membuntungi tangan pendekar buta serta anak istrinya. Kua Kun Hong tersenyum pahit dan berkata lirih sesudah istrinya selesai membaca, hem, benci-memenci, dendam-mendendam, permusuhan, bunuh-membunuh, apa senangnya hidup bila dunia penuh dengan amukan nafsu ini. Istriku, aku sudah bosan dengan segala urusan itu. Mudah-mudahan saja Suon Bu akan dapat mengingat semua nasihatku dan tidak suka menanam bibit permusuhan dengan siapapun juga di dunia ini. Tak perlu digelisahkan semua itu, jawab istrinya dengan suara tetap tenang, halus dan merdu, orang lain boleh meracuni hati sendiri dengan menanam kebencian, orang lain boleh mengikat diri dengan dendam dan permusuhan, akan tetapi kita yang sadar akan penyelewengan hidup itu tidak akan menuruti bujukan nafsu dan setan. Orang membenci kita, orang memusuhi kita, asalkan kita tak membenci dan tidak memusuhi mereka, maka kitalah yang menang. Bukanlah begitu kata-katamu sendiri? Nah, kalau ada yang hendak memusuhi kita, biarkan saja mereka datang. Kalau boleh, kita peringatkan mereka, kita sadarkan mereka, kalau tidak, apa boleh buat, selama masih hidup kita wajib memelah diri. Kalau kita yang diberi anugerah hidup tidak mau melakukan kewajiban membela dan menjaga diri, berarti kita kurang terima dan tak bisa menghargai anugerah itu. Bukankah begitu apa yang sering kau katakan, suamiku? Kuakun Hang menarik nafas panjang, kepalanya mengangguk-angguk. Bun Hui berdiri bengong, hatinya terharu sekali dan tak kuat dia menentang wajah kedua orang itu yang membuatnya tunduk lahir batin. Baru kali ini selama hidupnya dia menyaksikan keadaan penuh damai, penuh cinta kasih, penuh pengertian dan penuh kata-kata yang memiliki arti begitu dalam pada sepasang suami istri lah menunduk dan sikap serta kata-kata suami istri itu saja sudah lebih dari cukup untuk membuat hati anak muda ini menjadi kagum dan tunduk. Hui Ji, kami sangat berterima kasih kepada ayahmu yang penuh perhatian dan tentu juga kepadamu yang sudah melakukan perjalanan sejauh ini. Ku harap kau suka beristirahat di sini barang sepekan, agar kita dapat bercakap-cakap dan kami bisa mendengar ceritamu tentang keadaan orang tuamu dan juga keadaan dunia ramai, kata Kuakun Hong. Saya akan mentaati perintah paman dan sementara itu, saya yang muda dan bodoh banyak mengharapkan petunjuk-petunjuk dari paman dan bibi. Senang hati suami istri itu melihat sikap dan mendengar kata-kata yang amat baik dari Bun Hui. Begitulah, pemuda ini tinggal sampai 10 hari di puncak Kliung Tau San dan selama itu, selain menceritakan segala hal tentang keadaan di kota raja dan lain-lain yang ditanyakan kedua orang tua itu, juga dia menerima banyak petunjuk-petunjuk yang amat diperlukan untuk menyempurnakan kepandayan silatnya, terutama ilmu pedangnya Kunlun Kiam Sud banyak mendapat kemajuan oleh petunjuk Kwa Kun Hong. Sementara itu, Kwa Suon Bu sudah berlari cepat sekali turun dari puncak. Dia merasa agak bersalah karena tidak berpamitan kepada ayah bundanya, akan tetapi dia sengaja meninggalkan pesan saja kepada Bun Hui karena dia dapat menduga bahwa meskipun ayahnya tidak akan melarangnya, akan tetapi ibunya tentu akan menyatakan keberatan. Sudah seringkali dia menyatakan ingin turun gunung dan selalu dicegah ibunya yang berkata bahwa kepandayanya kurang cukup untuk dipakai menjaga diri dari gangguan orang-orang jahat yang banyak terdapat di dunia Kang Hong. Sekarang Suon Bu tak ragu-ragu lagi. Tadinya, memang dia meragu dan membenarkan ibunya, maka dia menunda keinginan hatinya untuk turun gunung. Akan tetapi begitu melihat Bun Hui, keraguannya lenyap. Dari gerakan Bun Hui pada saat menyeberangi jembatan tambang, jelas tampak olehnya bahwa tingkat kepandayanya tidak kalah oleh tingkat yang dimiliki Bun Hui. Kalau Bun Hui sudah diperbolehkan ayahnya melakukan perjalanan jauh seorang diri, mengapa dia tidak boleh? Pendapat ini lebih diperkuat lagi oleh dorongan hatinya yang menjadi panas mendengar betapa orang tuanya diancam oleh banyak bekas musuh lama. Pada suatu hari sampailah dia di kota Konggoan di tepi sungai Cialing lah bermaksud untuk melanjutkan perjalanan melalui sungai Cialing, terus ke selatan sampai di sungai Yang Cekiang kemudian melanjutkan perjalanan ke timur melalui sungai besar itu. Akan tetapi, pada waktu dia tiba di tepi sungai dan hendak menyewa perahu yang suka mengantarnya sampai ke sungai Yang Cekiang, dia melihat dua orang pengemis tengah menggotong seorang pengemis lain yang agaknya sakit keras, wajahnya pucat, tubuhnya lemah dan dari mulutnya keluar darah. Tadinya Suon Bu tak mau mencampuri urusan orang lain sungguhpun sekilas pandang taulah ia bahwa kakek pengemis yang digotong itu telah terluka hebat di sebelah dalam tubuhnya. Akan tetapi perhatiannya segera tertarik pada waktu dia melihat pakaian para pengemis yang penuh tambalan itu. Pakaian penuh tambalan itu berwarna-warni dan berkembang-kembang. Teringat ia akan cerita ayahnya bahwa perkumpulan pengemis HWAI Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang, adalah suatu perkumpulan pengemis yang patriotik dan ayahnya sendiri menjadi ketua kehormatan. Lepek, berhenti dulu. Biarkan aku mencoba untuk menolong orang tua yang menderita luka pukulan angsi cian ini. Dua orang pengemis yang menggotong si sakit memandang curiga. Akan tetapi kakek pengemis yang terluka itu membuka mata, memandang heran, lalu berkata dengan nafas terengah-engah, turunkan aku, biarkan kongcu ini memeriksaku. Dua orang pengemis itu terheran, akan tetapi mereka tidak berani membantah. Tubuh kakek itu tidak jadi dimasukkan ke dalam perahu, akan tetapi diletakkan di atas tanah pasir. Suan Bu tidak mau membuang banyak waktu lagi. Jalur-jalur merah pada loher itu jelas menampakkan tanda korban pukulan angsi cian, tangan pasir merah. Dia segera menghampiri, berlutut dan menggunakan jari telunjuk serta jari tengah kanannya untuk menotok dua kali pada pundak kanan kiri, Kemudian sekali dia menekan punggung dan mengurutnya ke bawah sambil mengerahkan tenaga, kakek itu terbatuk dan muntahkan segumpal darah merah yang sudah mengental, sebesar kepala ayam. Dua orang pengemis yang menggotong tadi terkejut sekali dan mereka melompat maju, malah sudah mengepal tinju siap untuk menerjang Suan Bu. Kau, kau membunuh Susiok, Paman Guru bentak seorang di antara mereka sambil menubruk maju dan mengukul. Suan Bu yang maklum bahwa orang ini salah duga, tidak mempedulikannya. Tubuhnya yang masih berjongkok itu bergerak sedikit dan penyerangnya langsung terlempar ke depan, melalui atas pundaknya kemudian terbanting ke air sungai sehingga air munkrat tinggi dan orang itu gelagapan sambil berenang ke pinggir. Kawannya hendak menyerang, tapi tiba-tiba kakek yang sakit tadi membentak, goblok. Apa macu kalian sudah buta? Si pengemis kedua tidak jadi menyerang, sedang pengemis pertama yang telah berhasil berenang ke pinggir, sekarang memandang dengan heran, juga girang. Kiranya kakek pengemis yang tadinya sudah empas-empis nafasnya, sekarang sudah bangkit duduk, malah dengan perlahan lalu bangun berdiri dan menjura ke depan Suan Bu. Orang muda yang gagah perkasa, kau sudah menolong nyawa seorang pengemis tua bangka yang tiada gunanya. Si cu, bolahkah aku mengetahui namamu? Lopek, tidak usah banyak sungkan. Bukankah Lopek bertiga ini orang-orang dari HWAI Kaipang? Pertanyaan Suan Bu ini disambut biasa saja oleh tiga orang kakek itu karena memang HWAI Kaipang bukan perkumpulan yang tidak terkenal, apalagi mudah saja diketahui dari pakaian mereka. Kakek itu menganggup dan menjawab, Tak keliru dugaanmu, si cu. Aku adalah kakek Toan Kiam Lokai, pengemis tua pedang pendek, sebuah julukan yang kosong melompong, dan dua orang ini adalah murid-murid keponakanku. Si cu masih begini muda sudah luas pandangannya, sekali pandang tahu akan bekas pukulan Ang Si Chiang, siapakah nama si cu yang mulia dan dari perguruan mana? Lopek, mari kita bicara di tempat yang enak, kata Suan Bu sambil mengerling ke arah orang-orang yang banyak berkumpul karena tertarik oleh kejadian ini. Toan Kiam Lokai dapat menangkap isyarat ini, dia lalu menggerakkan kedua lengannya ke arah orang-orang di situ sambil berkata, Saudara-saudara harap sudi meninggalkan kami agar kami dapat bicara leluasa. Heran, orang-orang itu segera pergi tanpa banyak membantah lagi. Hal ini membuktikan kepada Suan Bu bahwa di daerah ini agaknya HWAI kaitpang bukan tidak mempunyai pengaruh. Setelah semua orang pergi, Suan Bu berkata, Lopek, ketahuilah bahwa aku Sikwab bernama Suan Bu, dari Liong Tau San. Serta merta kakek itu bersama kedua orang murid keponakannya lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Suan Bu. Ah, kiranya si Yau Hiap, pendekar muda, yang telah menolong saya. Ah, sungguh suatu kebetulan yang sangat membesarkan hati. Bagaimana kabarnya dengan Tai Hiap berdua di Liong Tau San? Ayah dan ibuku baik-baik saja, terima kasih. Kiranya putra ketua kehormatan kita kakek itu hampir bersorak kegirangan. Kalau begitu tidak heran jika sekali pandang saja sudah tahu akan luka pukulan angsi Chiang. Wah, si Yau Hiap tentu telah mewarisi ilmu kepandayan yang sakti dari Tai Hiap, ilmu silat dan ilmu pengobatan. Ahaha, aku yang muda dan masih hijau mana mampu mewarisi semua kepandayan ayah. Sudahlah, tidak ada gunanya segala puji memuji ini. Lepek, lebih baik sekarang engkau ceritakan kepadaku, mengapa kau sampai terluka hebat oleh pukulan angsi Chiang dan siapakah pemukulmu, apapula sebab-sebabnya? Toan Kiam Lokai menarik nafas panjang. Si Yau Hiap, perubahan besar telah terjadi pada HWAI Kaipang sejak suhu HWAI Lokai meninggal dunia. Apalagi sesudah Kuatai Hiap diketahui tidak pernah turun dari puncak Liong Tau San. HWAI Kaipang tidak dipandang macam lagi orang-orang Kang O? Tentu kau sudah mendengar dari ayahmu bahwa sudah semenjak dahulu, perkumpulan HWAI Kaipang bukan perkumpulan pengemis biasa saja. Selain itu para anggotanya memiliki tugas untuk menolong kaum lemah yang tertindas, bahkan ikut pula menjaga keamanan kota dari gangguan para penjahat. Akan tetapi, dengan kedatangan pembesar dari kota raja yang bertugas mengumpulkan tenaga-tenaga sukarela untuk membangun terusan dan tembok besar atas perintah kaisar, banyak anak buah HWAI Kaipang ditangkapi dan dipaksa menjadi sukarelawan. Orang-orang biasa, terutama yang kaya, dibebaskan asal bisa membayar ruang tebusan. Bukankah hal ini mengemaskan? Hem, pembesar macam itu sepatutnya diberi hajaran kata suan bu. Itulah. Kami sudah berusaha memberi peringatan kepada Lo Chiang Kun, komandan lo, yang memimpin pengerahan bantuan itu, akan tetapi kami malah dianggap memberontak terhadap perintah kaisar. Karena percepcokan ini, terjadilah keributan dan pertengkaran yang berekor pertempuran. Ahaha, kalau begitu keliru juga, lopek. Tidak baik melawan dengan kekerasan, hal itu bisa menimbulkan kesan bahwa HWAI Kaipang sudah memberontak. Kakek itu mengangguk-angguk. Memang benar, tetapi kami pun harus membela anak buah kami yang sudah ditahan dan dipaksa, serta membebaskan pula orang-orang muda miskin yang tidak mampu membayar ruang tebusan dan ditahan juga. Mereka itu, untuk memerimakan keluarganya saja sudah setengah mati. Sesudah mereka ditangkap dan dibawa pergi untuk kerja paksa yang disebut sukarlah itu, keluarganya tentu akan mati kelaparan. Akan tetapi kita dapat mengambil jalan lain, misalnya menemui komandan itu secara langsung. Hal itu sudah kulakukan dan hasilnya aku terluka parah inilah, siau hiap. Komandan itu dibantu oleh seorang iblis wanita yang sangat liai, seorang pendatang baru dari barat. Kabarnya karena munculnya wanita itu maka para pembesar di daerah ini amat berubah, berani berlaku sewenang-wenang. Orang-orang gagah yang mencoba menentangnya, semua tewas atau roboh oleh Ang Jiuto Aniyo, iblis wanita itu. Karena ingin menyingkirkan diangkeladi penyalahgunaan kekuasaan dengan mengandalkan orang kuat itu, sengaja aku mendatangi Ang Jiuto Aniyo dan kesudahannya aku terluka. Sudah bergolak Daswon Bu mendengar ini. Akan tetapi dia pun terheran, mengapa seorang wanita tua, seorang tokoh Kang O, membantu pembesar silo itu. Lepek, mari kau antarkan aku pergi menemui lociangkun itu. Biarkan aku yang bicara dengannya, apabila dia masih bertindak sewenang-wenang dan hendak mengandalkan Ang Jiuto Aniyo, biar aku akan coba-coba menghadapinya. Girang hati kakek itu. Akan tetapi, harapkah suka berhati-hati, siau hiap. Ketahuilah, Ang Jiuto Aniyo benar-benar luar biasa sekali. Tinggalnya dikubil rusak di sebelah selatan kota, keadaannya penuh rahasia, seperti iblis saja. Tidak ada orang yang pernah dapat memasuki kubil itu. Semua orang gagah, termasuk aku sendiri, roboh di halaman kubil oleh pukulan-pukulan Ang Si Chiang yang luar biasa. Biar aku akan mencobanya, lopek. Mari. Toan Kiam Lokai dengan hati besar lalu mengiringi swonbu menuju ke rumah gedung tempat tinggal lociangkun. Gedung besar itu dijaga beberapa orang pengawal yang bersenjata tombak dan golok. Begitu para penjaga itu melihat Toan Kiam Lokai, mereka terkejut dan panik. Baru kemarin pengemis tua itu telah membuat onar dan mereka yang tidak melihat sendiri sudah mendengar bahwa pengemis itu telah dirobohkan oleh Ang Jiuto Aniyo. Bagaimana sekarang berani muncul di gedung ini lagi? Hih, berhenti. Kalian siapa dan mau apa bentak mereka dan berbarislah belasan orang pengawal menjaga di depan pintu, sebagian lagi lari ke dalam untuk melaporkan kepada lociangkun. Aku hendak bicara dengan lociangkun. Kalian ini para penjaga harap jangan bikin ribut, aku tidak ada urusan dengan kalian. Lebih baik lekas melaporkan kepada lociangkun bahwa aku swonbu minta bicara dengannya, kata swonbu dengan tenang, kemudian dia melangkah terus maju melalui pintu gerbang menuju ke ruangan depan. Para pengawal itu hanya mengurung, namun tidak berani menghalangi, terutama sekali mereka takut terhadap Toan Kiam Lokai yang diam saja, hanya melirik ke kanan dan kiri dengan matanya yang sipit. Orang muda, berhenti, tidak boleh masuk. Apa kami harus menggunakan kekerasan komandan jaga membentak dan mengacung-acungkan tombaknya? Apabila lociangkun tidak mau keluar menemuiku, aku akan terus maju mencarinya ke dalam rumah sampai ketemu, soal kekerasan, terserah kalau hendak menggunakannya jawab swonbu, masih tetap tenang dan kakinya masih bergerak maju. Pengemis tua itu diam-diam merasa khawatir dan mengikuti dari belakang. Dia anggap perbuatan swonbu itu biarpun gagah berani, akan tetapi sembrono sekali. Bagaimana boleh memasuki mulut harimau secara begini sembrono? Tentu saja terhadap para penjaga itu dia tidak takut sama sekali, tetapi dia pun maklum bahwa selain lociangkun sendiri seorang pandai, juga di situ terdapat banyak jago yang tangguh. Siapa tahu kalau-kalau wanita iblis itu berada di situ pula. Para penjaga itu sudah mengurung dan bersiap menerjang dengan senjata mereka yang berkilauan tajam. Akan tetapi tiba-tiba mati mereka silau oleh gulungan sinar putih yang panjang berkelebatan, disusul suara nyaring. Sinar itu segera lenyap dan hanya tampak tangan pemuda itu bergerak mengembalikan pedang ke belakang punggung dan belasan batang tombak di tangan para pengawal itu tinggal gagangnya saja. Dengan gerakan yang sulit diikuti mati saking cepatnya, dan dengan care yang amat luar biasa, pemuda itu telah mencabut pedang dan membuntungi belasan batang tombak tanpa mereka ketahui. Malah care pemuda itu tadi mencabut pedang, menggerakan, kemudian menyimpannya kembali, tak seorang pun di antara mereka dapat melihat jelas. Seperti selap saja. Toan Kiam Lokai sendiri mengangguk-angguk dan bukan main kagum di hatinya. Itulah gerakan ilmu pedang yang luar biasa, kesaktian yang hanya mungkin dimiliki oleh putra pendekar buta. Kalian lihat, aku tidak berniat buruk, buktinya leher kalian tidak putus. Aku hanya ingin bicara dengan lociangkun kata pula swonbu, suaranya tetap tenang. Paniklah para penjaga itu, untuk mudur mereka takut meninggalkan tugas, maju pun di jori menghadapi pemuda yang luar biasa itu. Mereka hanya berdiri mengurung di ruangan depan itu, muka pucat dan badan gemetar. Swonbu dan pengemis tua itu duduk di atas bangku yang banyak terdapat di ruangan itu. Lekas laporkan kepada lociangkun tiba-tiba pengemis itu membentak, suara galak. Sudah lapor, sudah lapor, seorang penjaga menjawab ketakutan. Tiba-tiba pintu sebelah dalam terbuka lebar dan muncullah seorang laki-laki tinggi kurus. Pria berpakaian perwira ini didampingi oleh empat orang yang tinggi tegap, berpakaian ringkas dengan sikap seperti jagoan-jagoan. Ada apakah ribut-ribut di sini? Eh, haha, kau berani datang lagi? Benar-benar kau hendak memberontak-bentak perwira tinggi kurus itu sambil melotot ke arah Toan Kiam Lokai. Swonbu cepat bangun berdiri, tegak dan gagah. Kaukah yang disebut lociangkun tanyanya, suaranya nyaring. Komandan itu memandang marah. Betul, aku lociangkun. Orang muda, kau tampan dan gagah, jangan kau ikut-ikut jebel pemberontak ini. Lociangkun, lopek ini hanya mengantar aku ke sini. Akulah yang sengaja datang ingin bicara denganmu tentang perbuatan sewenang-wenang yang kau lakukan di kota ini dan daerahnya. Kau memaksa orang-orang yang tidak mampu memberi uang tebusan untuk kerja paksa mengerjakan tembok besar dan terusan, dengan alasan bahwa itu adalah perintah kaisar. Orang-orang miskin, pengemis-pengemis, kau paksa serta kau tahan, akan tetapi mereka yang mampu membayar uang tebusan, yang mampu menyogok kau bebaskan. Benarkah ada perbuatan sewenang-wenang macam ini? Walaupun sejak kecil sewenbu tinggal di gunung-gunung, pertama di Hoa San kemudian pindah ke Lyong Tau San, namun dia banyak mendengar dari ayah bundanya tentang keadaan kota raja dan sejarahnya. Wajah perwira itu menjadi merah saking marahnya. Keparat, kau ini mempunyai kedudukan apa berani bicara macam itu kepadaku? Anak kecil yang masih ingusan dan belum tahu apa-apa, sikapmu yang kurang ajar ini akan mencelakakan kau sendiri. Mengingat akan usiamu yang muda, biarlah kuampuni. Hayo pergi dan jangan banyak rool lagi. Diam-diam suon bu berpikir. Terima kasih telah menonton!